Terima kasih Terima kasih Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kajian kitab utahid Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa terus tafakuh fiddin Yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah SWT Dengan sebaik-baiknya Yang mana itu merupakan tujuan daripada penciptaan manusia di muka bumi ini Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa menapaki jejak beliau Melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat gelap Kau muslimin rahimani warahimakumullah jami'an Pada kesempatan ini kita akan kembali membacakan syarah daripada kitab utahid ini Yang mana tema kita pada kesempatan kali ini Yang berkaitan tentang kesyirikan dalam ucapan Kau muslimin rahimakumullah jami'an Tentunya telah kita sebutkan di dalam pembahasan sebelumnya Bahwasannya kesyirikan itu secara umum terbagi Menjadi dua Dan syirik besar dan juga syirik kecil Kemudian pembagian tersebut ada juga Dari tampak dan tidak tampaknya Maka para ulama membaginya menjadi Syirikun jali dan syirikun khafi Yaitu syirik yang tampak bisa dilihat Dan juga syirik yang khafi yang tidak bisa dilihat Di antara bentuk syirik yang jali yang tampak seperti Memakai jimat Untuk menangkal balak Ataupun mengangkat penyakit dan semisalnya Kemudian Menyembelih untuk kepada selain Allah Maka ini termasuk ke dalam kesyirikan Yang sifatnya jali yang tampak Di antara bentuk syirik yang khafi yang tak tampak Yaitu seperti ria Salah dalam niat Demikian pula Seperti ucapan seseorang yang mengatakan Kalau bukan karena engkau maka aku telah binasa Ini juga digolongkan oleh para ulama Termasuk ke dalam syirikun khafi Dan kesemuanya tentunya Adalah hal-hal yang terlarang Dalam syariat Islam kita ini Qaumuslimin rahimani wa rahimakumullah Jami'an kita akan melihat Dan membacakan Dalil yang dibawakan oleh penulis Yang pertama Firman Allah SWT Ya ini adalah firman Allah SWT Di dalam surat Al-Baqarah Yang mana sebelum daripada Firman Allah SWT ini Kita akan membacakan sebelumnya Yaitu ayat sebelumnya Allah SWT berfirman Wahai sekalian manusia Sembahlah Allah Beribadalah kepada Allah Yang telah menciptakan kalian Dan orang-orang sebelum kalian Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Ya ini adalah kesempurnaan ayat Daripada firman Allah SWT Di dalam surat Al-Baqarah Yang intinya Allah SWT Ya berdalil Atau membawakan Rububiyahnya Ya untuk Memerintahkan manusia Bertauhid kepadanya Di dalam bab Uluhiyah Ya yang mana Allah SWT Adalah pencipta semua makhluk Ya demikian pula Yang telah menjadikan Bumi ini hamparan Menjadikan langit itu sebagai atap Ya dan telah mengeluarkan Buah-buahan dari muka bumi ini Maka Hanya Allah lah yang bisa melakukan itu semua Oleh karenanya Janganlah jadikan sekutu-sekutu Bagi Allah SWT Kalau kita melihat Ya dari ayat yang telah kita bacakan tadi Bahwasannya Perintah yang pertama Di dalam Al-Quran itu adalah Perintah untuk Mentauhidkan Allah SWT Ya ayuhannas Wa'budu rabbakum Sembahlah Tuhanmu Beribadahlah kepada Allah SWT Dan tentunya Ketauhidan itu Tidak akan sempurna Sampai Seseorang Menjauhi Segala macam Bentuk kesyirikan Ya Ketauhidan Tidak akan sempurna Sampai Seseorang itu Benar-benar Menjauhi Semua Bentuk-bentuk Kesyirikan Dan inilah Yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Sebuah penafsiran Dari Ibn Abbas Yang mentafsirkan Firman Allah SWT Fala Taja'alu Lillahi Andada Waantum Ta'alamun Jangan menjadikan Bagi Allah itu Tandingan-tandingan Sedangkan kalian Mengetahuinya Ya InsyaAllah Akan kita bahas Ya Tafsiran daripada Kalimat Andada ini Setelah Terima kasih Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi Amma ba'du Om muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita akan Kembali Melanjutkan Pembahasan kita Setelah kita Bacakan tadi Firman Allah SWT Di dalam surah Al-Baqarah Ayat ke-22 Fala Taja'alu Lillahi Andada Waantum Ta'alamun Jangan kalian Jadikan bagi Allah Itu Tandingan-tandingan Sementara Kalian itu Mengetahuinya Ibn Abbas Mentafsirkan Kalimat Tandingan-tandingan Ini Yaitu Al-Andad Huwa syirku Akhfa Min Dabi Bin Namli Ala Sofatin Sauda Fi Zulmat Lail Al-Andad Itu artinya Kesirikan Yang Lebih Kecil Lagi Daripada Langkah Semut Yang Hitam Di Kegelapan Malam Yang Berjalan Di Atas Batu Di Kegelapan Malam Wahyuwa Antakul Wallahi Wahayatik Yaitu Yaitu Seperti Ucapan Seseorang Ketika Dia Bersumpah Demi Allah Dan Demi Kehidupanmu Wahai Pulan Ataupun Seperti Ucapan Seseorang Laulah Laulah Kulaybatu Hadha Laatana Al-Lusus Kalaulah Bukan Karena Anjing Penjaga Ini Sungguh Para Pencuri Itu Telah Memasuki Rumah Kita Ataupun Seperti Ucapan Seseorang Laulah Batu Fiddar Laatal Lusus Kalaulah Bukan Karena Binatang Binatang Ini Angsa Ini Maka Telah Masuk Pencuri Itu Kedalam Rumah Wa Kau Lur Rajul Lisahibihi Masya Allah Wasyikta Atau Ucapan Seseorang Kepada Temannya Karena Kehendak Allah Dan Kehendakmu Ataupun Seperti Ucapan Seseorang Laulallah Wa Fulan Kalau Bukan Karena Allah Kemudin Si Fulan La Taja'al Fiha Fulanan Hatha Kulluhu Bih Syirkun Jangan Kalian Jadikan Dalam Kalimat Tersebut Fulan Karena Ini Semua Adalah Bentuk Kesyirikan Ruah Ibn Wahibban Wabi Hatim Ini Diriwayatkan Oleh Ibn Wahibban Dan Abi Hatim Kau Muslimin Rahimani Warahim Allah Jami'an Pada Kesempatan Kali Ini Kita Diajarkan Oleh Penulis Bahasanya Disana Ada Beberapa Model Di dalam Mentafsirkan Al-Quran Diantaranya Adalah Mentafsirkan Al-Quran Dengan Al-Quran Dan Ini Adalah Cara Yang Terbaik Kemudian Al-Quran Ditafsirkan Dengan Sunnah Dengan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Al-Quran Ditafsirkan Dengan Perkataan Para Sahabat Kemudian Al-Quran Ditafsirkan Dengan Bahasa Arab Itu Sendiri Maka Pada Kesempatan Kali Ini Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menyebutkan Andada Itu Ditafsirkan Oleh Seorang Sahabat Yaitu Ibn Abbas Yang Mengatakan Telah Kita Bacakan Tadi Jangan Kalian Jadikan Bagi Allah Tandingan Tandingan Itu Seperti Seseorang Yang Mengucapkan Ataupun Dia Bersumpah Dengan Mengucapkan Demi Allah Dan Juga Demi Kehidupan Karena Kita Ketahui Nanti Akan Kita Bahas Bersumpah Itu Hanya Dengan Menyebutkan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Digandingkan Dengan Mengucapkan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Makhluk Makhluknya Maka Ini Adalah Kesalahan Tidak Benar Demikian Pula Ditafsirkan Oleh Ibnu Abbas Yang Mentafsirkan Tadi Perkatan Allah Pirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Andada Yaitu Seperti Ucapan Seseorang Kalau Bukan Karena Anjing Penjaga Ini Maka Telah Masuk Kedalam Rumah Kita Pencuri Pencuri Artinya Seseorang Itu Tidak Menyandarkan Apa Yang Telah Ia Dapatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Membacakan Beberapa Faidah Daripada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Penafsiran Dari Ibu Abbas Yang Pertama Peringatan Dari Bahaya Syirik Di Dalam Peribadatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah Yang Kita Lakukan Itu Akan Diterima Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Memang Murni Dilakukan Dan Ditujukan Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Terdapat Di Dalamnya Kesirikan Maka Allah Tidak Akan Terima Dan Allah Tidak Akan Balas Perbuatan Ibadah Seseorang Amalan Ibadah Seseorang Sebanyak Apapun Dia Melakukannya Kemudian Yang Berikutnya Annal Mushriki Namukirru Nabi Ta'uhidi Ar-Rububiyyah Tolak Kita Sebutkan Juga Bahasanya Orang-orang Mushrikin Itu Mereka Mengakui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Di Dalam Hal Rububiyyah Bahasanya Allah Adalah Sang Pencipta Pemberi Rizki Pengatur Alam Semesta Mereka Orang-orang Mushrikun Adalah Orang-orang Yang Mengakui Hal Tersebut Namun Mereka Adalah Orang-orang Yang Menyelesihi Di Dalam Hal At-Tauhid Al-Uluhiyyah Ataupun Tauhid Al-Uluhiyyah Yaitu Di Dalam Hal Peribadatan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang berikutnya An-Nashir Kal-Asgor Khafiyun Jiddan Waqallaman Yatanabbah Lahu Bahasanya Syirik Kecil Itu Sangatlah Kecil Sangatlah Tersembunyi Ya Dan Sangat Banyak Orang Yang Tidak Perhatian Kepadanya Ya Sebagaimana Yang telah Kita Ucapkan Tadi Atau Kita Bacakan Daripada Penafsiran Ibn Abbas Ucapan Ucapan Yang Tersebar Di Sebagian Kau muslimin Namun Mereka Tidak Menyangkanya Tidak Menyadarinya Bahwasan Itu Termasuk Dalam Kesirikan Ya Seperti Ucapan Ucapan Kalau Bukan Karena Kucing Ini Misalnya Atau Karena Hewan Ini Maka Telah Terjadi Misalnya Kemalingan Dan seterusnya Maka Ini Ucapan Yang Sangat Sedikit Orang Menyadarinya Bahwasannya Termasuk Dalam Syirik Yang Kecil Kemudian Wajib Kita Menghindari Lapas Ucapan Yang Mengandung Kesirikan Walaupun Kita Tidak Bermaksud Untuk Berbuat Kesirikan Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Judah Berikut Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillahi Amma Ba'du Qawm Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Kita Menyambung Pembahasan Kita Dalam Sebuah Tema Yaitu Kesirikan Dalam Ucapan Maka Kita Akan Kembali Membacakan Ya Afar Dari Nabi Kita Sallallahu Asallam Buasanya Dari Umar Ibn Al-Khattab Yang Disebutkan Al-Asyarah Yang Dimaksud Sebenarnya Ibn Umar Radiyallahu An-humah An- Rasul Allah Sallallahu Al-Sallam Buasanya Rasul Allah Suatu Ketika Pernah Bersabda Man Halaf Bi Gair Lahi Fa Kodaka Farah Aw Ashrak Barang Siapa Yang Bersumpah Kepada Selain Allah Sungguh Dia Telah Terjatuh Kedalam Kekufuran Atau Kedalam Kesirikan Ya Hadis Ini Deraatkan Oleh Tirmidhi Dan Dihassankan Dan Disahihkan Oleh Al-Hakim Qam Muslimin Rahimani War Rahimakum Allah Jami'an Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasannya bersumpah itu Bersumpah dalam artian ingin menguatkan suatu perkara dengan mengagumkan sesuatu Contohnya Seseorang bersumpah Bahwasannya dia jujur dalam perkataannya Maka dia akan mengatakan Demi Allah Wallahi Saya jujur dalam perkataan saya Maka Pengagungan Ataupun Penyebutan pengagungan itu Harus ditujukan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena itu memang Hak Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Pengagungan murni Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Keagungan itu Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh dialihkan kepada selainnya Ya Oleh karenanya Wajib hukumnya Bagi orang-orang yang bersumpah Untuk dia bersumpah dengan menyebutkan nama Allah Atau nama Atau nama sifatnya Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka orang-orang yang Dia bersumpah Dan tidak menyebutkan nama Allah Maka dia Ataupun dia menyebutkan nama selain Allah Maka dia telah terjerumus ke dalam Kekufuran ataupun Kesirikan Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Maka beberapa Faidah Daripada Hadis yang singkat ini Yang pertama Tahrimul halfi Bi ghairillahi Wa annahu syirkun Wa kufrun billah Keharaman Ya Bersumpah kepada nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bahwasannya Perbuatan tersebut Ya Merupakan kesirikan Ataupun kekufuran Sebagaimana hadis Yang telah kita bacakan tadi Ya walaupun Para ulama menyebutkan Ini ada keraguan dari Periwayatnya Apakah Terjerumus ke dalam Kekufuran Ataupun Kesirikan Maka dijelaskan oleh Para ulama Ya bisa jadi Seseorang itu Terjerumus ke dalam Kekufuran Ataupun Kesirikan Dan bisa jadi Terjerumus ke dalam Kedua perkara tersebut Yang intinya memang Itu semua adalah Terlarang Ya maka Bersumpah itu Hanya Dengan menyebutkan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun Sifat-sifatnya Ya dengan menyebutkan Wallahi Demi Allah Ya Kemudian Yang berikutnya Anna ta'zima Bilhalfi Hakkun Lillahi Subhanahu Fala Yahlaf Ataupun Fala Yuhlaf Illa Bihi Bahwasannya Pengagungan Di dalam Bersumpah itu Hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Tidak boleh dipalingkan Kepada selainnya Ya Kalau seseorang Mau Ya Atau ingin Bersumpah Maka Wajib baginya Untuk menyebutkan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun Sifat-sifatnya Ya Apabila dipalingkan Kepada Selain daripada itu Maka dia telah terjerumus Kedalam Dosa Ya Ima Kekufuran Ataupun Kesyirikan Yang mana kita Diperintahkan Tentunya Untuk menjauhi Semua hal tersebut Kemudian yang berikutnya Annal halfa Bi ghairillahi La tajibu Bihi kafarah Bahasanya Ya Bersumpah Dengan Tidak Menyebut Nama Allah Bersumpah Dengan Nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak wajib Membayar Kafarat Ya Tidak wajib Membayar Kafaratnya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Intinya Ya Di dalam pembahasan ini Kita diperintahkan Alay Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk benar-benar Memurnikan Ketauhidan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dengan Menjauhi Segala macam Bentuk kesyirikan Baik itu yang besar Ataupun yang Kecil Ya Yang besar sudah Jelas Ya Menyembah kepada selain Allah Ya Beribadah kepada selain Allah Ya Berdoa kepada selain Allah Menjembelih kepada selain Allah Dan juga yang kecil Yang banyak orang Luput Yang tidak sadar Daripadanya Ya Seperti ucapan-ucapan Yang mana ini merupakan Tema kita pada Kesempatan kali ini Ya Demikian pula Niat di dalam hati Ketika dia beribadah Ya Melakukan amalan Niatnya Dunia Ya Ini juga termasuk Kesyirikan Ya Seperti tema kita Pada kesempatan kali ini Yaitu Ucapan-ucapan yang tersebar Di kalangan kaum muslimin Ya Yang tidak menyandarkan Segala sesuatu Hanya Kepada Allah Ya Maka Seorang muslim Benar-benar memperhatikan dirinya Ya Amalannya Hatinya Dan juga Ucapannya Ya Dengan cara terus Mempelajari Dinul Islam ini Dengan sebaik-baiknya Ya Terus Mengulang-ulang pelajaran Ya Karena dengan diulang Ilmu itu akan Semakin kokoh Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Orang-orang yang benar-benar Bertauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sampai Hari kiamat gelat Demikian Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Kurang dan lebihnya Kita mohon maaf Wa akhiru da'wan Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh